Halo teman-teman, hari ini kita akan melanjutkan melarnai Tomy Star Aku King Kong, King Kong Dede apa? Dede mau mendengarkan dongeng aja ya Oke Obeng Biasaan Dede selalu nge-print obeng aja, gak bosan Aku juga gak bosan apa Oke Yang tebal kan Sekarang kita melarnai Sambil kita melanjutkan dongengnya ya Kali ini Kali ini Kita akan mendengarkan dongeng Cerita Keledah yang cerdik Oh abang udah selesai Oke, udah selesai Abang mau dengarkan ceritanya gak? Oh masih menawarnai Oke Sekarang kita dengarkan ya Dongengnya ini Si keledahnya Oke Kita mulai ya Dongengnya Ingatkan ya Baik-baik Dede Ngapain Dede? Kita belajar Kita lanjutkan ya Dongengnya Dede Wambung Dede Dengarkan ya Ceritanya Kita mulai Bismillahirrohmanirrohim Pada suatu hari Di pagi yang cerah Ada seekor keledai Yang hendak pergi Untuk mencari rumput Di padang rumput Yang luas untuk ia makan Sesampainya di padang rumput Lalu si kedelai pun Mulai memakan rumput Sangat lapar Keledai 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 Setelah keledai itu Merasa sudah sangat kenyang Keledai itu pun Memandang ke sekeliling Tiba-tiba Dari balik semak-semak Keledai Melihat seekor serigala Yang sedang kelaparan Dan berjalan Menuju ke arahnya Keledai itu pun Mendandak panik Dan ia berkata Dalam hatinya Apa yang harus Aku lakukan sekarang Kalau aku lari Pasti dengan sangat mudah Serigala itu Akan menangkapku Kata si keledai Tiba-tiba Keledai itu Mendapat ide Keledai itu Memberanikan diri Dirinya berpura-pura Berjalan dengan santai Ke arah serigala itu Hal itu Membuat serigala Bertanya keheranan Apa yang terjadi Mengapa kau tidak takut Dan berlari Ketika melihat diriku Kata serigala Keledai itu pun menjawab Tidak ada gunanya Diriku berlari Karena tetap saja Kau akan memburu Dan menangkap aku Dan aku akan menjadi Makanan untukmu Benar juga Apa yang kau katakan Wahai keledai Kalau kamu bisa Lari hari ini Maka esok atau lusak Kau akan aku mangsa juga Tapi tidaklah menyenangkan Untukku Kalau kau sekarang Aku Kalau sekarang Aku menangkapmu Dengan sangat mudah Akan lebih menyenangkan Kalau kau Aku kejar dulu Kalau kau berhasil Aku tangkap Maka dirimu Akan aku mangsa Kata serigala Dengan sombongnya Seolah-olah dirinya Pasti bisa Menangkap keledai itu Dengan sangat mudah Keledai itu pun Setuju Seolah-olah dirinya Tapi keledai itu Mempunyai satu permintaan Sebelum dirinya Dikejar oleh serigala itu Wahai serigala Sebelum kau Mengejar diriku Bolehkah aku Minta tolong sebelumnya Bisakah kau Mencabut serpihan duri Di dalam kuku Kaki belakangku ini Oh Tentu saja Aku akan membantumu Untuk mencabut duri itu Kata serigala Keledai pun Menjulurkan kaki belakangnya Ke arah serigala Ketika serigala itu Mencoba menunduk Untuk mencabut duri tersebut Keledai itu pun Menendang muka serigala Dengan sangat kuat Sehingga membuat Serigala itu Kesakitan Dan mengalami Cedera yang cukup parah Akhirnya Serigala itu Pergi dengan Menahan sakit Yang amat Sangat Sambil berkata Lain kali Kau akan aku tangkap Dan akanku makan Wahai keledai Keledai itu pun Hanya tertawa Tertawa Mendengar perkataan Dari serigala itu Hahaha Aku berhasil Aku berhasil Kata si keledai Begitulah Dongennya Sayang Cerita tentang Serigala Dan keledai 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 Kita harus cedik Hikmannya Kita harus cedik Situasi Apapun Terus Terus Apa Kita gak boleh Lari dari Serigala Kok Tidak boleh Lari dari Serigala Nanti kita Angkap Masa Tidak boleh Lari Nanti dimakan Sudah Jangan Menyepelekan Jangan Menyepelekan Makhluk lain Iya Jangan Menyepelekan Makhluk lain Di sini Keledai 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 juga Termasuk Cerding Dalam hal ini Dia Menggunakan Akalnya Supaya Tidak Dimakan Serigala Dengan cepat Begitulah Kita tidak boleh Merarikan Dari Si Gelala Iya Kita Baca Hadis Kita Tidak boleh Merarikan Dari Si Gelala Terus Kita Harus Melepar Batu Ke Si Gelala Supaya Mati Si Gelalanya Batu Besar Supaya Nanti Aku Nanti Banyak Darah Bercercera Dimana Mana Lalu Dilepar Lagi Di Tapak Tapak Nanti Orang Semua Kaget Melihat Darah Pingsan Semua Dada Oke Dengarkan Hadis Dulu Sekilas Ada Amsik Alaika Lisan Naka Jagalah Lisanmu HR Tirmizi Senyum Manismu Di hadapan Saudaramu HR Tirmizi Tidak boleh Gitu Harus Dengarkan Supaya Bisa Hap Maaf Aksus Salama Bainakum Sebarkanlah Salam Di antara Kamu HR Muslim Mana Kosot Soda Kotun Min Malim Tidaklah Sedekah Itu Mengurangi Harta HR Muslim Adinu Yusrun Agama Itu Muda HR Bukhari Sudah Cukup Sekarang Oke Sudah Meninggarkan Habisah Sampai jumpa Di Lok 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 Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa